Peristiwa penembakan Dr. Sunardi sebagai tersangka kasus terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu sedang menjadi sorotan. Menurut keterangan polisi, penembakan dilakukan lantaran Sunardi membahayakan nyawa petugas dan masyarakat selama proses penangkapan. Namun, beberapa pihak menyayangkan mengapa tindakan tembak di tempat harus dilakukan. Komisi 3 DPR RI segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mengetahui kejelasan kasus ini. Usai meninjau ke lokasi kejadian dan mendengarkan penjelasan dari pihak berwajib, Komisi 3 menilai penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur. Usai RDP di Pores Sukoharjo, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Urianto menilai langkah dan tindakan yang dilakukan tim detasmen khusus 88 anti-teror terhadap tersangka teroris Dr. Sunardi sudah sesuai SOP. Termasuk tindakan darurat tembak di tempat yang terpaksa harus dilakukan pihak kepolisian. Tewasnya atau bapaknya Dr. Sunardi itu sebenarnya prosedur dari kensus sudah benar. Dari awal ketika mau ditanggap sudah benar, dia pakai kromi polisi, tetapi kemudian terus dan kemudian perusahaan ke depannya itu terjadi, itu anggaplah itu menjadi eksiden. Eksiden harusnya tidak seperti itu, tetapi itu eksiden karena tidak bisa diberhentikan. Kalau Sunardi sebagai orang yang terlibat dalam jaringan terorisme, itu krim. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana mengapresiasi upaya Densus 88 anti-teror yang telah memaparkan informasi secara jelas dan terbuka terkait insiden penangkapan teroris yang menewaskan Dr. Sunardi. Pembunuhan dan kemudian sekarang yang tersangka itu wafat pada akhirnya itu sesuatu yang berbeda. Memang pada saat proses penangkapan ini ada proses yang sampai agak panjang ya, sampai kemudian dihentikan tidak berkenan, tidak mau, dan kemudian sampai mobil yang bersangkutan itu menabrak sebuah tembok. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana mendukung usulan agar tim Densus anti-teror dilengkapi dengan bodi kamera mengingat kerap muncul kontroversi dalam operasi Densus 88, terutama ketika ada korban jiwa. Kalau tadi ada pertanyaan, setuju enggak kalau anggota Densus itu dikasih kamera, bodi kem ya, bodi kem ini bungkus nempelin nengke, neopon nengke, neopon nengke, neopon nengke, tapi artinya bahwa ini sarana-prasarana untuk menunjang keterbukaan, untuk menunjang transparansi dalam proses penangkapan atau proses penindakan. Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Romo Muhammad Syafi'i. Menurut Romo, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengamanatkan untuk tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penuh kehati-hatian dalam mengambil tindakan. Sebagai anggota Komisi 3, sebagai mantan ketua Pansus, bukan mantan, memang ketua Pansusnya saya waktu itu ya, pembuatan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Densus hentikanlah, lebih mengutamakan membunuh terduga ketimbang lebih ingin menegakkan hukum. Jadi utamakan pendekatan hukum, bukan membunuh terduga. Jadi pendekatan menghilangkan nyawa itu saya kira, itu kan bila keadaannya cukup luar biasa ya. Misalnya dia juga sedang mau meledakkan bom, atau mau senjata yang mengancam petugas. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Tri Media Panjaitan mengatakan, Densus 88 bersama BNPT harus dapat mengenali gejala awal radikalisme sebagai upaya mengantisipasi potensi munculnya paham radikalisme baru. Tapi kita mengingatkan potensi-potensi lahirnya paham radikalisme baru, itu juga supaya diantipasi oleh Densus maupun BNPT. Kepala Densus 88 Martinus Hukum mengatakan, Densus akan membuat formulasi untuk mengetahui seberapa jauh para aparatur sipil negara terpapar paham radikalisme. Punya tools-tools yang sedang kami bangun, bagaimana untuk asesmen para ASN ini, untuk bisa mengetahui tingkat radikal, berapa presentasi, sedang kami susun di Densus berkerjasama dengan BNPT.